Cara pesan tiket kereta api pulang pergi Bandung, Yogyakarta untuk orang lain Nah disini saya menggunakan aplikasi Kai Akses Kita login dulu menggunakan akun kita Terus kita pilih yang menu antar kota Selanjutnya seperti biasa kita masukkan dulu stasiun keberangkatannya dari mana Dan stasiun tujuannya mau kemana Disini saya berangkatnya dari Yogyakarta menuju ke Bandung Saya berangkat dari stasiun Yogyakarta Kita cari Yogyakarta Yang ini Dan tujuannya ke Bandung Kita pilih yang stasiun Bandung ini Selanjutnya kita pilih tanggal perginya atau tanggal berangkatnya mau tanggal berapa Kita klik Disini saya mau berangkat tanggal 30 April Kita klik simpan Nah karena saya mau sekalian pesan tiket untuk pulang dan perginya Kita aktifkan tombol pulang pergi Selanjutnya kita pilih tanggal pulangnya mau tanggal berapa Disini saya mau pulang hari Kamis tanggal 2 Kita klik simpan Selanjutnya kita isi jumlah penumpangnya Silahkan kalau disini saya hanya satu dewasa Kita klik selesai Dan kita klik cari tiket antar kota Nah disini ada berbagai pilihan Jenis kereta dan jadwal keberangkatan Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda Disini ada kereta lodaya Ada malabar Ada argo willis Dan ada juga argo willis panoramik Disini saya mau berangkat pagi Jadi saya menggunakan kereta lodaya Nah buat lihat kelas ekonomi atau eksekutifnya Kita pilih menu yang lihat kelas Nah untuk kelas ekonomi silahkan dilihat di atas sini Disini ada pilihan sub-sub kelasnya Nah untuk eksekutif juga sama Disini ada pilihan sub-sub kelasnya Silahkan dipilih dan disesuaikan dengan keperluan kalian Disini saya mau pesan kereta api lodaya eksekutif AB Kita klik Nah selanjutnya kita langsung pilih kereta pulangnya Mau yang jam berapa dan menggunakan kereta apa Disini saya pulangnya mau naik kereta lodaya lagi untuk jam malam Nah FYI jika ada menu plus satu hari Itu tandanya kita sampai di stasiun tujuan itu di hari berikutnya Seperti ini kan kita berangkat dari Bandung jam 7 malam Dan kita sampai ke Yogyakarta itu jam 2 pagi Nah maka otomatis nanti akan ada pemberitahuan plus satu hari seperti ini Kita klik lagi lihat kelasnya Dan pilih mau kelas ekonomi atau eksekutif Dan pilih juga sub-sub kelasnya Disini saya mau naik eksekutif AB lagi Kita klik Nah ini yang penting karena kita mau pesan buat orang lain Maka jangan aktifkan tombol tambahkan sebagai penumpang Tapi kita isi manual detail penumpangnya Kita klik yang ikon pensil ini Jika penumpangnya baru dan belum ditambahkan Kita klik menu tambahkan penumpang baru Disini tipe ID-nya kita pilih apakah KTP atau paspor Disini saya menggunakan KTP Dan silahkan masukkan nick penumpang yang ada di KTP atau di kartu keluarga Nah pastikan nomor KTP-nya sudah sesuai Terus kita juga masukkan nama lengkap sesuai dengan tipe identitas yang dipilih Nah biar nanti kalau mau pesan lagi kita gak usah masukin lagi datanya secara manual Kita langsung aja pilih menu simpan ke daftar penumpang Biar penumpang tersebut otomatis tersimpan di akun KI Akses kita Pastikan semua datanya sudah benar dan klik menu simpan Nah disini kita diminta untuk memilih kursi untuk kereta pergi dan kereta pulangnya Kita pilih dulu kursi untuk kereta perginya Kita klik Silahkan pilih mau duduk di gerbong berapa Disini ada dari eksekutif 1 sampai eksekutif 4 Disini saya pilih eksekutif 1 Saya pilih duduknya disini Kemudian kita klik simpan Nah untuk kereta pulangnya juga sama Kita bisa pilih kursi Kita klik lagi menu yang icon pensil ini Kemudian pilih mau duduk di gerbong eksekutif berapa Untuk kepulangannya saya mau pilih di kursi 8D Kalau udah kita langsung klik simpan Nah silahkan dicek lagi apakah kursinya sudah sesuai yang diinginkan atau belum Nah disini ada pilihan real food Kalau misalkan mau sekalian pesan makanan dan minuman Tapi kalau enggak nanti kita bisa beli langsung aja makanannya di kereta Jadi kita klik lewati Layanan transportasi juga saya skip aja Nah disini ada detail pesanan Silahkan dicek lagi untuk jadwal keberangkatan dan data-datanya Juga kursinya apakah sudah sesuai atau belum Disini juga ada rincian harga yang harus kita bayarkan Kalau udah sesuai silahkan centang syarat dan ketentuannya Dan pilih menu bayar Dan silahkan langsung bayar Disini saya metode pembayarannya mau menggunakan bank mandiri Nah jika sudah melakukan pembayaran Kita masuk ke menu tiket saya Nah disini ada tiket yang sudah terkonfirmasi Artinya tiket ini sudah bisa digunakan Kita sebenarnya nggak perlu untuk cetak lagi tiket manual Jadi kita tinggal klik aja tiket yang akan digunakan Nah diatasnya nanti akan ada QR code Kita bisa langsung scan aja dari QR code yang tertera disitu Itulah tutorial bagaimana cara pesan tiket kereta api Pulang pergi Bandung, Yogyakarta untuk orang lain Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar Seperti ini sudah ada tersisa Kita belum partai Kami harus perangkat